Pemirsa kita akan membahas bagaimana persiapan haji 2017 ini dan bagaimana persiapan haji bersama ada narasumber saya yang sudah hadir di studio ada Dr. Eka Yusuf selaku Kapus Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dan juga Bapak M. Samidin Nasir Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia. Saya sahabat terlebih dahulu Dr. Eka Yusuf selamat pagi selamat datang di INSTV dan juga Pak Samidin Nasir kita akan berdialog namun sebelum berbincang dengan kedua narasumber kami kita akan ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur terlebih dahulu ada rekan kami Rima Puspasari di sana yang akan melaporkan soal pemberangkatan petugas haji Dakar Bandara pagi tadi. Selamat pagi Rima bisa Anda ceritakan bagaimana situasi pagi tadi soal pemberangkatan petugas haji Dakar Bandara silahkan Rima. Dan juga pemirsa sebanyak 299 orang panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 1438 Hijriah daerah kerja airport dan juga Madinah hari ini akan diberangkatkan. Dan tadi pagi juga sempat dilasarkan upacara pelepasan yang juga dihadiri oleh Sekjen Kementerian Agama yang sekaligus juga sebagai PLT Dirjen Penyelenggara Haji Bapak Nur Syam. Dan dari 299 orang petugas panitia penyelenggara ibadah haji tersebut terdiri dari 192 orang petugas dari Kementerian Agama dan 107 orang dari Kementerian Kesehatan. Dan sebagai informasi pemirsa tahun ini tepatnya tahun 2017 merupakan tantangan yang berat bagi para panitia petugas penyelenggara haji ini. Karena memang seperti yang diketakui bahwa dengan adanya penambahan jumlah kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10 ribu orang pasalnya berbanding tidak lurus dengan peningkatan jumlah petugas haji yang hanya mencapai 13% Sedangkan kenaikan untuk jumlah jemaah haji sendiri mencapai 31% dan hal tersebut membuat para petugas panitia penyelenggara haji pun harus bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan selain itu pemirsa dari informasi yang kami dapatkan juga untuk kualitas pelayanan dari panitia penyelenggara haji merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan dari penyelenggaraan ibadah haji. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga pada tahun lalu berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik PPIH ini mencapai skor 8,3% untuk segi pelayanan dan tahun ini ditargetkan untuk mencapai 8,5% untuk skor penilaiannya sendiri. Demikian Ivo. Baik terima kasih Rima Puspasari melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede yang menginformasikan mengenai pagi tadi sudah diberangkatkan para petugas haji Daker Bandara. Dan Pak Bersita kembali bersama kami sudah ada narasumber yang hadir kita akan membahas seputar penyelenggaraan ibadah haji 2017. Ada Dr. Eka Yusuf selaku Kapus Kesehatan Haji Kemenkes dan juga Pak Samidin Nasir selaku Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia. Saya mungkin ke Pak Samidin terlebih dahulu. Ada poin-poin yang sudah kita tayangkan tadi sebenarnya. Nah tadi dari laporan Rekan Kami Rima Puspasari juga menyampaikan poin-poin perbaikan layanan haji yang menjadi prioritas kemenang pada tahun ini tahun 2017. Sudah sejauh mana sih Pak Samidin melihat progresnya hingga kini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini Alhamdulillah sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Karena dari aspek penyiapan di Arab Saudi maupun di dalam negeri ini sudah dilakukan secara maksimal. Baik yang terkait dengan masalah akomodasi, konsumsi, transportasi, dan hal-hal yang terkait dengan masalah dokumen jamaah haji. Baik, Benteri Agama Pak Luman Hakim Saifudin juga menyatakan kalau soal persiapan sebenarnya sudah hampir final, begitu sudah hampir mencapai 100 persen. Tapi kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman pemberangkatan ibadah haji atau penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Sebenarnya yang menjadi kendala di tahun 2017 ini, apa sih Pak Pak Samedin? Karena kalau kita lihat tadi di Sopeng itu ada antrian sekitar ribuan yang diberangkatkan cuma sekitar 200-an. Kalau mereka dihitung-hitung menunggu akan menunggu sampai 10 hingga 33 tahun ya. Apakah di usia itu kita sanggup atau mampu untuk berangkat haji? Memang kendala klasik yang terjadi di Indonesia itu adalah adanya antrian yang demikian panjang ya. Kalau kita lihat daerah yang terpanjang itu bukan hanya 30 tahun sampai 35 tahun sebenarnya itu. Namun demikian itu karena sistem memang harus begitu ya kita ikuti. Namun tentu KPHI mendorong kepada pemerintah untuk mencari solusi dari antrian yang panjang itu ternyata terjadi disparitas. Tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga KPHI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menata ulang sistem distribusi kuota. Dari kuota nasional ke selama ini kuota nasional, kuota provinsi, terus dibagi lagi kuota kabupaten-kota. Nah dengan sistem semacam ini terjadi disparitas. Bagaimana caranya ke depan perlu ditata ulang? Ini kan yang bisa dilakukan pemerintah untuk dalam negeri ya Pak Samidin. Apakah salah satunya kalau kita berbicara kerjasama dengan Arab Saudi salah satunya adalah mendesak Raja Arab Saudi juga untuk memberikan paling tidak kuota lebih begitu untuk Indonesia. Disamping dengan sistem kuota yang terjadi di dalam negeri. Ya itu selalu diupayakan oleh pemerintah pasti ya karena kita merasakan betapa demikian antrian seperti itu tentu menjadi berat bagi jamaah haji. Apalagi yang sudah usianya lanjut ini jadi timbul tanda tanya kira-kira nyampe enggak? Ini waktunya tinggal tiga hari ya Pak Samidin. Oleh karena itu pemerintah termasuk KPI mendorong kepada pemerintah untuk selalu bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi bagaimana caranya mencari celah-celah untuk menambah kuota. Namun ini karena aturan secara internasional itu kan satu per mil dari penduduk muslim gitu. Nah ini yang agak sulit gitu. Baik, saya ke dokter Eka. Ada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2017 dalam pemberangkatan kali ini. Salah satunya adalah di bidang kesehatan ya dokter Eka. Kira-kira kalau kita berbicara seputar evaluasi di bidang kesehatan haji tahun kemarin. Ini apa saja sih yang bisa dievaluasi di tahun ini dokter Eka? Baik, kalau tahun kemarin kita sudah melakukan upaya secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pengobatan, bukan hanya basic di dalam klinik saja. Tapi kita juga turun ke lapangan dalam bentuk melakukan pembinaan kepada jamaah haji. Dengan tim promosi preventif yang menjadi ikon kita pada saat itu dan tahun ini juga akan kita teruskan. Kenapa ini penting? Karena bagaimana mengawal jamaah haji untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga terjadi pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang bisa ditularkan atau timbul di Arab Saudi. Kita juga memiliki tim emergensi dan juga tim kuratif yang best di klinik kita. Dalam hal ini KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang ada di Mekah, di Jeddah juga ada dan juga di Madinah. Berarti ada beberapa kota yang sudah disiapkan di sana. Ada tim promosi preventif ini adalah salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah di bidang kesehatan untuk pemberangkatan haji tahun ini. Nanti usai jeda saya akan tanyakan ke dokter Eka butuh waktu berapa lama untuk akhirnya bisa melaksanakan proses perbaikan di bidang kesehatan ini pada penyelanggaran ibadah haji. Paling tidak ada waktu-waktu tertentu untuk bisa membina kan dokter Eka membina para calon jamaah haji yang akan berangkat ke sana. Nanti kita akan ngobrol lagi usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Spesial Report Aidus TV. Terima kasih telah menonton!